Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasih engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yesaya 43 ayat 4 Apa bedanya daging sapi dengan daging manusia? Mana yang lebih berharga daging sapi atau daging manusia? Sekilas mungkin kita mengatakan bahwa harga daging manusia lebih mahal. Namun ternyata jika kita berpikir sejenak, Anda bakal merasa kaget ternyata daging sapi lebih berharga. Coba bayangkan saja, daging sapi masih laku dijual di pasar, sedangkan daging manusia bakal tidak laku, orang takut kepada daging manusia kalau dijual di pasar. Nah, dalam sebuah kebaktian duka, istri yang kehilangan sang suami menyampaikan kesan dan pesan tentang suaminya. Ia berkata demikian, jikalau segala kebaikannya sudah kusebutkan, banyak orang juga sudah tahu. Namun, malam ini saya ingin menyebutkan keburukan suamiku. Nah, orang kaget bukan? Kenapa? Biasanya orang yang sudah meninggal disebutkan kebaikannya, tapi ini sang istri menyebut kejelekan suami. Lalu orang mulai memperhatikannya. Lalu dia katakan, selama hidup bersuami, yang saya paling jengkel padanya adalah banyak hal. Namun malam hari ini, ada dua hal yang cukup menyengsarakan hidupku yang ingin ku ceritakan kepada kalian. Apa kejelekan suamiku? Apa kejelekan almarhum suamiku ini? Dia katakan, suara ngoroknya. Yang pertama. Yang kedua, suara kentutnya. Kentutnya, maaf. Pelayat tertawa saudara. Nah, jika saya tidak sabar, maka saya tidak akan bertahan sampai sekian tahun. Lalu dia katakan, namun sejak dua tahun terakhir, semenjak dia koma. Suara ngorok dan suara kentutnya justru sangat penting bagiku. Sebab ini membuktikan bahwa ia, suamiku, masih hidup. Tetapi, malam ini, suara itu tidak ada lagi. Dan tidak pernah akan ada lagi. Karena ia sudah meninggal. Semua yang hadir, saudara, menjadi tertekun. Ada yang berlinang air matanya. Nah, saudara. Kita bisa melihara, mendidik, menolong, membantu, memberi, mengasihi kepada orang lain selama ia masih hidup. Dan jikalau ia sudah mati, semuanya tidak berguna lagi. Jika hari ini ada kesempatan engkau untuk menghormati orang tuamu, Hormatilah waktu dia masih hidup. Kesempatan engkau memberikan dia uang, berikanlah waktu dia masih hidup. Bawa dia jalan-jalan, kasih dia senang, selama dia masih hidup. Biarlah kita berbuat yang terbaik buat mereka. Apalah artinya, engkau lakukan ini semuanya, tak kala dia sudah meninggal dunia. Kepada orang yang jengkel, maksudnya kepada orang yang pernah membuat engkau jengkel, yang pernah membuat engkau marah, yang bawel, yang cerewet, yang pernah menghina engkau, yang pernah merugikan engkau, yang pernah menyakiti engkau, yang pernah menghancurkan engkau, kalau engkau mau mengampuni dia, sekarang! Kalau dia sudah meninggal, sudah tidak ada gunanya lagi. Nah, artinya apa, saudara? Artinya kalau engkau dan saya mau melakukan apa-apa, harus engkau lakukan selama masih hidup, karena disitulah terletak kesempatan. Kalau sudah meninggal, kesempatan itu pun sudah hilang. Makanya kepada orang-orang yang sangat tegar-tengkuk, yang artinya hatinya begitu keras, sudah lama mendengarkan firman Tuhan, tahu bahwasannya arkitab firman Tuhan, tahu bahwasannya dia harus berbuat baik, tahu bahwasannya Yesus mengasihi dia, tetapi dia masih berkeras hati, tidak mau menerima Tuhan Yesus, nanti kesempatan untuk itu barangkali tidak ada lagi. Jangan katakan, tunggu masa tuaku, jangan! Karena ada orang yang belum tentu menikmati masa tuanya. Dan orang itu mungkin adalah engkau, saudara. Nah, saudara, orang percaya patut bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebab di mata Tuhan, orang-orang yang seperti engkau dan saya, yang sudah percaya pada Tuhan itu, walaupun kita adalah orang-orang yang tidak berharga, tapi di mata Tuhan dikatakan, kita ini berharga. Bersyukurlah kepada dia. Bersyukurlah engkau telah mengambil kesempatan untuk percaya kepada dia. Karena waktu ini, kemungkinan besar hanya untuk engkau dan saya saja. Nah, bagi yang belum, bagi yang masih punya kesempatan, jangan tunggu. Jangan tunggu. Sekali lagi, jangan tunggu. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.